Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hangat teman-teman digital marketer, jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman Review dan di kesempatan video kali ini saya akan mengajak teman-teman atau saya akan sharing maupun memberikan tutorial bagaimana caranya teman-teman bisa memanfaatkan script AI ini untuk jualan online nah mungkin beberapa teman-teman masih belum tahu ya bagaimana cara memanfaatkan script AI ini untuk mendapatkan penghasilan khususnya dari menjual produk digital untuk itulah saya membuat video khusus kalian untuk sharing ya dengan teman-teman sekalian nah disini script AI ini menyediakan lisensi yang bisa teman-teman jual kembali ya nah dalam artian ini lisensinya agensi nah disini sudah saya siapkan berbagai macam kebutuhan yang teman-teman perlukan untuk menjual kembali script AI dari template sales page kemudian akses member kemudian grafis promosi dan bonus khusus untuk buyer yang nanti akan membeli script AI melalui teman-teman sebagai agensi nah untuk script AI sendiri jika teman-teman masih belum memahami ya belum mengetahui apa itu script AI dan bagaimana cara memanfaatkannya bisa teman-teman lihat video demo ataupun video wall truck yang sudah saya siapkan kalau teman-teman melihat video ini dan masih ada waktu untuk mendaftar silahkan teman-teman daftar saja untuk mendapatkan free aksesnya khusus untuk orang beruntung nanti akan kita undi hari kamis ya ini tinggal 11 jam lagi berarti sebentar malam sudah habis nah disini ketika nanti teman-teman login maka teman-teman akan mendapatkan akses khusus ke member area dan lengkap juga dengan template sales page, akses page, grafis promosi dan lain-lain nah disini secara simple ya secara simple teman-teman membutuhkan yang pertama yaitu sales page oke kemudian sales page ini untuk halaman penjualan ya contohnya seperti yang bisa teman-teman lihat di official yang sudah saya siapkan disini ya nah ini yang teman-teman akan butuhkan nanti kemudian yang kedua order ya order nah kemudian yang ketiga akses halaman akses ini mungkin halaman nih halaman sebenarnya page ini halaman sebenarnya ya tapi tidak apa-apalah saya lengkapi aja oke halaman halaman sales page kemudian halaman order dan halaman akses nah disini untuk halaman sales page ini wajib ya wajib kalau bisa ada malah lebih bagus tapi bisa juga cuma grafis promosi dan lain-lain tapi saya kira kalau teman-teman mau serius di bisnis produk digital maka halaman akses page ini menurut saya ini wajib oke kemudian halaman order ini ini halaman order bisa teman-teman pilih dua ya jadi A itu pakai halaman order khusus ya pakai halaman khusus kemudian B ini teman-teman bisa arahkan langsung ke WA ke WA jadi bisa proses chatting-chattingnya via WA ini bisa nah kemudian halaman akses ini bisa teman-teman gunakan nanti akan kita bahas step by stepnya halaman akses ini bisa dengan membership ya dengan membership sendiri atau B tanpa membership atau C membership DFE maksudnya membership DFE ini adalah membership yang sudah saya siapkan khusus untuk teman-teman melakukan delivery kepada buyer yang sudah membeli produk digital dari teman-teman kira-kira seperti itu nah oke jadi langsung saja kita masuk di bagian sales page-nya ya jadi kita langsung masuk ke bagian sales page-nya disini saya akan mendemokan bagaimana caranya teman-teman bisa membuat sales page dari nol ya nah dengan mengonfaatkan template tentu saja bukan dari nol maksudnya maaf oke disini saya akan login ke salah satu website ya oke kita login nah disini sudah ada kemudian di bagian saya biasanya mengimport dari sini ya dari template oke kita import template nah sebelumnya teman-teman harus download terlebih dahulu sales page-nya oke langsung kita download oke sudah di download nah disini silakan teman-teman apa namanya drag and drop saja langsung teman-teman import ya teman-teman import oke kita tunggu sebentar nah proses import ini bisa juga tergantung dari apa namanya koneksi kemudian memory limit karena kadang ada beberapa kasus teman-teman gagal mengimport file json template elementor ya maksudnya oke kita tunggu sebentar sampai proses upload ini selesai oke sambil menunggu mungkin kita bisa sekalian membuat halaman baru ya tapi gimana ya halaman baru atau gimana ya apa kita tunggu dulu atau langsung buat halaman baru kayaknya kita tunggu aja ya kita tunggu yang yang bagus nah sambil menunggu bisa apa ya oke sebentar kita tunggu aja oke oke kita lihat disini oke plugin ini elementor nya sudah ini saya nonaktifkan dulu nah kasusnya wordpress itu biasanya agak lambat agak lambat kalau terlalu banyak plugin-plugin yang kita pasang oke ini sudah jadi ya sudah jadi kita sudah import nah untuk preview bisa teman-teman lihat di bagian preview oke seperti ini ya sudah jadi nah selanjutnya teman-teman buat halaman baru create new page nah kemudian teman-teman berikan nama kita berikan nama script ai oke disini template nya kita pilih elementor canvas kemudian kita publish kita publish dan kemudian kita edit with elementor oke jadi disini ya kita membuat halaman solid page nah sampai disini tinggal sedikit lagi kita import ya import template landing page yang tadi sudah kita upload oke ini script ai oke nah tunggu tunggu sesaat sampai dia loading template service pack yang tadi kita import ya nah sebelum itu nah disini saya asumsikan saja teman-teman menggunakan halaman khusus ya halaman khusus untuk order jadi kita dalam contoh ini kita gunakan halaman khusus saja halaman khusus khusus order oke kira-kira seperti itu ya nah oke untuk mempersingkat waktu karena ini sudah mau 10 menit ya nanti akan kita lanjutkan ke halaman di video berikutnya maksudnya jadi video ini saya buat singkat saja supaya lebih enak lah kalau video terlalu panjang menurut saya kurang efektif untuk digunakan dalam proses sharing ataupun proses belajar jadi yang langkah selanjutnya di bagian editing dan membuat halaman order khusus ini akan saya sambung di video berikutnya oke saya kira itu saja dulu jika teman-teman masih ada pertanyaan khusus di bagian ini silahkan teman-teman tanyakan akan kita diskusikan bersama di dalam grup ya lebih kurang itu saja dulu mohon di maafkan kalau ada kesalahan sukses selalu buat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati